Dua orang pengendara sepeda motor tewas ketika akibat terlindah sebuah truk di Jalan Raya Pelabuhan 2, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Rabu Petang, 9 November. Jenasa kedua korban, Birin Usman, 33 tahun, dan Lili, 35 tahun, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Sekarwangi, Sukabumi. Sementara sopir truk Sujadi, 40 tahun, masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cikembar, Sukabumi. Kejadian tersebut berawal saat sepeda motor yang dikemudikan Birin Usman dengan membonceng Lili melaju dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu. Setibanya di Jalan Raya Pelabuhan 2, saat Usman hendak menyalip angkutan kota, sepeda motornya bersenggolan, hingga keduanya terjatuh. Di saat bersamaan, datang mobil truk bermuatan berat, akibatnya keduanya terlindas depan belakang truk. Menurut Sujadi, saat kedua korban terjatuh, dia tidak sempat mengeram, hingga keduanya terlindas. Kasus tersebut kini ditangani unit laka lantas Polsek Cikembar, Sukabumi. Eman Suleiman, pos kota tipi dari Sukabumi melaporkan. Sukabumi melaporkan. Iman Suleiman, kurag기를 melaporkan. Terima kasih.